Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulina Frianti Saya dari kelas Biologi A semester 4 Kali ini saya akan melakukan observasi di salah satu tempat produksi ikan asin yang terletak di blok Rata Ramba Desa Dadaklama, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Observasi ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah zoologi vertebrata Penelitian yang saya ambil berjudul Aneka ragaman ikan asin hasil pengolahan masyarakat pesisir desa rambut Baik, mohon maaf ya mengeloktonya Perkenalkan nama saya Yulina Frianti Saya dari kelas Biologi A semester 4 dari YN semester 4 Kali ini saya akan mencoba akan mewawancarai usaha dari saudara Bagi usaha pabrik ikan asin ini Apakah saya diizinkan untuk mewawancarai? Ya, boleh Ya, terima kasih Langsung saja ya Sebelumnya Siapa nama saudara? Nama bapak? Ya, saya wakil dari anaknya di Bunga Cinesum Saya sendiri Nama saya pelakuan Ya, terima kasih Kalau boleh tahu Sejak kapan yang memproduksi Bidang produksi ikan asin ini? Kalau kata orang tua saya Produksi ikan asin ini Berawal Sejak berawal Sejak tahun 1985an Sejak 1895an? 85 85, oke baik Kalau boleh tahu Apa saja ya ikannya yang diproduksi di sini? Kalau di sini mah Ya, tergantung Masyarakat Tapi Kebanyakan Yang biasa diproduksi di sini Ya, ikan teri Teri nasi Teri wadag Teri galer lah Terus Ikan manjung Ikan jambal Ikan tengiri Cumi asin Ya, masih banyak lagi Oke, baik Kalau boleh tahu Bagaimana ya proses pembuatan Dari ikan asin ini Tahapan-tahapannya Secara Gambaran aja gitu Kalau tahapan-tahapannya kan Dari nelayan Langsung dari laut Turun ke sini Langsung ditimbang Habis ditimbang Kan ditaruh di es dulu Ditaruh di Wadag kayak piper gitu Terus Dimasukin ke Tempat Perebusan Apa sih? Tempat perebusannya Iya, perebusannya Terus Kalau udah diangkat Kan ada itu Ledek tuh Masih ledek Bahasa ini Tempat Buat Nyemurnya Oh, yang kotak-kotak lagi Terus diiniin Di ler Terus Dikluarin Satu saat Kayak Rapa gitu Terus dikluarin Langsung dijemur Jadi Gak terlalu rumit ya Iya Kalau pengemasannya gimana? Kalau masalah pengemasannya Kan udah kering Kan di ini Yang kan Terus di Satuin Kita nyiapin kardus Dimas langsung Dimasukin aja Enggak ada nih Kardusnya tuh Dikasih Ayah koran Di bawahnya Jadi gak pake Pengawet apapun ya? Gak pake Ini Murni dari Ini ya Pertanyaan selanjutnya Kan setelah dikemas itu Box-box itu Nanti dikirimkan Kemana saja? Kalau yang Udah langgan Langganannya sih ya Kota-kota Seperti Bandung Jambi Jakarta Bekasi Terus ke Palembang Yang udah sering Sampai ke Palembang ya? Jauh Selain keluar Itu apa masyarakat Di sekitar Daerah ini juga? Kalau untuk masyarakat Sekitar Masyarakat sininya Mak Makannya tuh Kadang-kadang Yang Seger tuh Ikan-Ikan yang Siap dimasak Kalau ikan-Ikan kayak gini Kan ditirim Jadi gak terlalu Ini sih kalau Masyarakat sininya Oh Gak terlalu Buat dimakan Sini ya Gak terlalu ya Baik Kira-kira Setelah Proses tadi tuh Apa Dimasukin Di tablus Kayak gitu Dan lain-lain Bisa bertahan Berapa lama Ikan itu? Kalau Enggak Kan Di freezer ya Kalau gak dimasukin Ke freezer Atau pendingin tuh Ya paling Bertahan Cuma satu mingguan Tapi kalau Dimasukin ke freezer Bisa sampai 2-3 bulan Ya baik Kemudian Kira-kira Apa yang kendala Dari proses Produksi Produksi ikan asin ini? Ya kalau Untuk Pengamatnya sendiri Kan kadang Masyarakat disini Juga Kadang dapatnya tuh Gak sedikit Atau gimana Itu sama Kadang cuaca Kan kalau Cuacanya mendung Atau hujan kan Gak efektif Kan kadang ikan tuh Kalau kelamaan Gak dijemur tuh Jadinya Nguning kayak Apa sih Warnanya tuh Kayak busuk gitu Jadi kendalanya tuh Di faktor Kayak Pendapatkan ikannya ya? Penghasilan ikan Bukan dalam Pembuatan ikan asinnya gitu? Kalau Pembuatan Ya mudah sih Hampir gak ada Kendala Kalau ada yang Kira-kira Kalau boleh tahu Berapa ya Tenaga kerja Di tempat ini? Kalau di tempat ini sendiri Kadang ya Kalau lagi Kalau lagi full Sampai 18 Tapi kadang kan Ada aja yang Gak berangkat Ya 15 lah Jadi Adanya tempat Produksi ganas ini Dapat membantu Praktifan Warga sekitar ya? Ya begitu Kan Ada Lapangan pekerjaan Pertanyaan selanjutnya Kalau boleh tahu Apakah ada ciri gitu Atau penanda Misalkan ikan itu Baik untuk di asinkan Atau tidak baik? Ya pada akhirnya Semua ikan Baik ya Untuk langsung diproses Tapi Sebagai kendalanya tuh Kadang nelayan tuh Bawa Perlengkap sih Bawa esnya tuh sedikit Nah itu yang membuat ikan Tidak dilemes Dan Ya Kadang direbusnya juga Kadang Enggak 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 bagus Kadang rusak Tidak pantat pantat Jadi ya Kalau Melayu yang sendiri Bawa persiapan es yang banyak Itu bakal bagus Dan juga untuk Harganya Setiap kilonya tuh berbeda Kalau yang seger dan enggak Berarti kalau ikan yang baik Harus ikan yang seger Ikan yang seger Atau cukup es lah Berjalanan Ikan asing itu Melalui proses pengeringan ya Iya Pengeringannya itu Berapa lama? Kalau itu Tergantik Kalau Kan misal Ikan asing kayak teri Asing yang Langsung diproses itu Kira-kira 8-10 jam Ikan yang kecil-kecil itu ya? Kan harus benar-benar kering Kalau yang Ikan yang gede-gede nya Kayak ikan jambal Atau ikan Cumi Atau apa itu kan Butuh 2 hari Sampai 3 hari Masa penghitungnya Tergantung cuacanya juga sih Kalau panasnya Cold Sampai 5 jam Ya Baik Mungkin itu saja Pertanyaan dari saya Terima kasih telah Meluangkan waktunya Kurang-kurangnya Saya mohon maaf Berita Fikron Daewa Assalamualaikum Assalamualaikum Proses dan teknik pengolahan ikan asing pada pabrik ini atau tempat ini Masih dilakukan secara tradisional Yaitu dengan pengaraman Pada prinsipnya Pengolahan ikan asing dilakukan untuk menghentikan Atau untuk menghabat pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim pada tubuh ikan Yang dapat menyebabkan rusaknya ikan Setelah ikan tiba dari laut Ikan kemudian dicuci sampai bersih Karena ikan yang diolah terbilang cukup kecil Maka tidak perlu dibelah Dan dibersihkan bagian dalamnya Setelah itu Ikan direbus Dengan air yang telah diisi garam Selama 2-3 menit Penambahan garam Menyebabkan protein ikan terdinaturasi Sehingga daging ikan mengkerut Dan air terperas keluar Lalu diangkat Dan tiriskan Setelah itu Dikeringkan ikan di bawah sinar matahari Selama 1 hari Bergantung dari Jenis ikannya Selanjutnya Ikan asin yang sudah kering Dimasukkan ke dalam kardus Sebelumnya Ikan disortir terlebih dahulu Mana yang layak Dan mana yang tidak Dan setelahnya Ikan-ikan itu ditimbang Sebanyak 500 gram per kardus Di dalam ruangan pendingin ini Terdapat berbagai jenis ikan asin Yang telah dibuat Dan yang siap dipasarkan Di antaranya Ada ikan jambel roti Ikan asin teriwadag Atau teri galer Kemudian ada ikan asin teri nasi Ada ikan manyum Ada ikan tengiri Ada cumi asin Dan masih banyak lagi Perhatian masyarakat kawasan pasisir Tidak hanya didasari oleh Pertimbangan pemikiran Bahwasannya kawasan ini Tidak hanya menyimpan potensi Sumberai alam yang cukup besar Tetapi potensi sosial masyarakat Yang akan mengelola sumber daya tersebut Secara berkelanjutan Potensi ini sangat penting Karena sebagian besar penduduk Yang bermukim di pesisir Dan hidup dari pengelolaan sumber daya Kelautan dan perikanan Tergolong miskin Salah satu potensi Pemanfaatannya adalah Dengan usaha pengelolaan ikan asin Ikan asin merupakan salah satu produk perikanan Yang mempunyai keridukan penting Hal ini dapat dilihat Bahwa hampir 65% Produk perikanan Masih diolah dan diawetkan Dengan cara pengharaman Usaha ikan asin Mudah dilakukan Karena tidak memerlukan langkah yang panjang Namun Hanya bergantung pada Pencahayaan atau panas sinar matahari Hal ini menjadi salah satu faktor Kekuatan dari usaha ini Ikan asin merupakan salah satu makanan Yang tidak hanya digemari oleh masyarakat ekonomi kelas bawah Tetapi juga kelas menengah dan kelas atas Daya tarik ikan asin terletak pada cita rasa Aroma dan teksturnya yang khas Sekian video observasi saya Terima kasih telah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh